Kami sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PBNO dan Roes Am ataupun Ketua Umum sering menyampaikan untuk menghadapi tahun 2024 Ojo Mbuka Lapas Dewi Dewi Ini yang sering disampaikan Ojo Mbuka Lapas Dewi Lapak Dewi Dewi Maaf ya keliru Ini saking semangatnya keliru Karena ini sudah mendekati 2024 Mohon ada penegasan dan arahan dari PBNO tentang lapak kita akan kita jual kemana Ini kami di bawah itu pasti selalu ditanya soal itu tadi Isaroknya kemana Masalahnya adalah warga NU ketika dibebaskan malah jadi bingung Nah soal Pilpres sekarang Kalau Roes Am mengatakan jangan buka lapak sendiri sendiri Itu apa istilah balogonya Itu maksudnya ya Itelakul hazri Jangan buka lapak sendiri-sendiri Jangan buka lapak Itu artinya begitu Artinya apa? Artinya jangan jadikan NU ini komoditi untuk jualan Kalau mau minta bocoran Ya nantilah sebentar lagi Ini ngampel cedak kali wungu Uang-uang podo nempel karo NU Nah kan gitu Panen kates tumpak nojaran Nekono tumpak nojaran Kira-kira begitulah Cukup jelas ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk mempersingkat waktu Apa yang disampaikan oleh ketua umum cukup jelas Maka selebihnya sekarang Kami minta kepada para kiai Para bapak-bapak Ibu-ibu saudara-saudara sekalian Yang ingin memberikan tanggapan Atau pertanyaan Kami persilakan Namanya sebutkan Jelas Singkat padat Mengoh Kendal Pertama kendal Dua Jepara Kedua Jepara Kendal Jepara Satu lagi ada Mana yang belakang Paling belakang Malah paling depan Pundi LBHNU Singburi enten Ada yang dari cabang Satu lagi ada Monggo gak usah ragu-ragu Takon opay oleh Membarang kalir oleh Takon kebumen Nah gipun Tiga cukup ya Pertama kendal Jepara Terus kebumen Monggo Pertama kendal Tuan rumah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mustam Sikin Ketua BCNO Kabupaten Kendal Tadi banyak disinggung oleh Pak Ketum Bahwa BBNO itu meluncurkan program khusus Yaitu tentang gerakan keluarga masalah HNO Dan tadi juga sudah disampaikan Kalau programnya itu akan segera disampaikan Karena disini mumpung datang 36 kabupaten kota di Jawa Tengah Kebetulan juga dikendal datang semua MWC sebanyak 20 MWC Ranting sebanyak 286 ranting ada di tengah-tengah ini semua Daripada menunggu program itu akan disampaikan Kami kepingin mendapatkan bocoran itu Persoalan struktur Alhamdulillah khususnya dikendal di tingkat kabupaten sudah di tingkat MWC sudah bahkan sampai di tingkat ranting ada yang sudah ini yang pertama Kemudian yang kedua Kami sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BBNO Dan Roes Am ataupun Ketua Umum sering menyampaikan Untuk menghadapi tahun 2024 Ocum buka lapas dewi-dwi Ini yang sering disampaikan Ocum buka lapas dewi Lapak dewi-dwi Maaf ya keliru Ini saking semangatnya keliru Ocum buka lapak dewi-dwi Karena ini sudah mendekati 2024 Mohon ada penegasan dan arahan dari BBNO Tentang lapak kita akan kita jual kemana Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inti ini jaluk bocoran lah Bocoran program sama bocoran pilpres Silahkan Jepara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sahil Sekretaris BNJepara Saya mau nanya satu pertanyaan Yang merupakan tindak lanjut dari arahan BBNO ketika Adamus Kerungil kedua BBNO Jawa Tengah Pada bulan Februari tahun 2022 Dulu Pak Amin Said Husni itu menjelaskan Salah satu program unggulan BBNO tahun ini adalah program Kemandirian Organisasi Ada beberapa klester Program Kemandirian Organisasi itu Misalnya untuk NTT dan Indonesia Timur Itu ada program Kampung Nelayan Sumatera, Kalimantan itu ada Pengembangan Masyarakat di wilayah Perkebunan dan untuk Jawa, Bali, Sumatera itu ada dua program Yang saya catat Yang pertama yaitu program 10.000 Wira Santri Atau Wira Usahaan Santri Dan yang kedua adalah program 250 BUMNO Yang saya tanyakan sampai sekarang Dua program yang ada di Jawa, Bali dan Madura Yaitu 10.000 Wira Santri Dan 250 BUMNO itu sudah sampai mana Karena sekarang yang terus digemburkan itu Malah justru GKMNU Terima kasih Maturnun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kebumen Muhammad Jawam, Pesernu Kebumen Yang pertama Kaitannya dengan Konferensi Cabang PCNU Kebumen itu Habis tanggal 30 November Bulan ini Tahun ini Ya, bulan November Tanggal 30 Kemudian dari data ranting Dari 460 Ini sudah Musyawarah ranting semuanya Sudah ber-SK Hanya tinggal 6 ranting yang belum Kalau MWC otomatis Cuma 26 Itu yang pertama Terus Bagaimana kami ini Sampai tanggal 30 November besok Itu yang pertama Yang kedua Andelain dengan yang pertama tadi Ini kami di bawah itu Pasti selalu ditanya Soal itu tadi Isaroknya kemana? Masalahnya adalah Warga NU Ketika dibebaskan Malah jadi bingung Maka perlu ada Mungkin isarah Syriah Saya kira begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Cikap guys sementara Season pertama Meniko Ketum langsung Soal GKMNU ini Ini ada sekian banyak program Yang sudah disiapkan Termasuk soal Program terkait dengan Wirasatri tadi Karena begini pak GKMNU Semua hajat orang Itu ditampung di keluarga Hajat apa saja Soal agama itu ya Urusan keluarga Soal pendidikan Urusan keluarga Soal ekonomi Urusan keluarga Baru sesuatunya itu Bisa ditampung Di dalam hajat Keluarga Jadi ini semua kita berkonteks Keluarga Nah sementara ini Yang kita jalankan Memang adalah program-program Dari pemerintah Karena sudah siap Di sana itu Sudah siap Modelnya sudah ada Tenaganya ada Anggarannya ada Semua sudah ada Semua Oke Nah Yang sekarang Yang untuk Apa namanya Memulai ini Untuk start ini Untuk start sekarang Yang sudah siap ini Ini program Menyangkut Penyuluhan keluarga Ada disitu Penyuluhan Untuk Peranikah Dan penyuluhan Tentang Kerukunan rumah tangga Ini program Dari Kemenak Ini sudah siap Ini Insya Allah Ini mudah-mudahan Tidak ada hambatan lagi Minggu depan sudah bisa Jalan Didahului dengan Surat perintah Dari PBNU Kepada Pengurus-pengurus ini Nanti Sekarang sedang disiapkan Penanggung jawabnya Pak Amin Cahit Husni Ya Jadi itu Nanti akan ditambah Dengan macam-macam Ada program Pendidikan Wiraswasta Dari Kementerian UKM Ada program Penanggulangan Stunting Dari Kementerian Kesehatan Ada program Yang dari Kementerian Sosial Ada program Penanggulangan Kemiskinan Dari Kementerian Dari Bapenas Dan Kementerian Sosial Ada macam-macam Nanti kita bawa Langsung ke Desa Mudah-mudahan Minggu depan ini Senin atau Sasa sudah Sudah turun Surat perintahnya Dan kemudian Kita bisa segera Selenggarakan Oke Nah soal Wiraswasta Wirasantri Itu nanti juga masuk Dalam Salah satu Bagian dari Rangkaian Kegiatan GKMNU itu Karena nanti Kita genjot Setiap minggu Setiap desa Itu setiap minggu Nanti Akan ada Kegiatan Dalam berbagai macam Jenisnya Dan bentuknya Dan bentuknya Jadi Ini jenengan Ranting-ranting Kendal ini Siap-siap Sibuk Siap-siap Sibuk Nanti Dan ini Bagus Supaya Sampian Tidak kemerungsung Soal pilpres Satu pemilu Tok Karena ada kerjaan Ngurusi Program Pokoknya programnya Acah ini Kita genjot Oke Itu Nah soal BMNU Kita emang baru Membuat Percontohan Pilot project Di Jember Satu BMNU Satu BUMNO Satu BUMNO Di Jember Nah Alhamdulillah Sekarang ini Sudah untung Tapi belum Cucuk Untung tapi belum Cucuk Karena cuma satu Karena yang namanya Retail Itu harus Jaringannya Banyak Supaya untungnya Berjanji Kalau cuma satu Itu Tidak Tidak cucuk Nah sekarang ini Kita sudah mulai Pengembangan Di tiga Kabupaten lain Di Jawa Timur Dan kita Tiga ini Berupa Jaringan Jadi bukan BUMNO Yang berdiri sendiri Tapi jaringan Dari BUMNO Jember Ada tiga lagi Sekarang sudah Berjalan Dan kita akan Siapkan Targetkan Sampai akhir tahun Ini nanti Ada duplikasi Tambah Lagi pusat BUMNO Seperti yang di Jember Itu Empat lagi Nah Kesepakatannya Dengan kemeneg BUMN Tempohari Adalah Sampai Oktober 2024 Itu kita Targetkan 250 BUMNO Seluruh Indonesia Nah ini Kalau modelnya Sudah ketemu Ini Insyaallah Nanti akan Lebih mudah Untuk bisa Dikembangkan Ke Daerah-daerah Lain Itu soal BUMNO Nah Disamping itu PBNU Juga Sekarang ini Mengupayakan Untuk mencarikan Macem-macem Bisnis Baik dalam Bekerjasama dengan Pemerintah Maupun swasta Untuk cabang-cabang Kategori A Yang sudah Lolos Verifikasi Dan validasi Sampai ketika Trating Jadi Kayak Mana tadi Itu Yang Yang mau Konformer Kebumen Yang sudah Tinggal 6 Ranting Itu Itu Segera Selesaikan Dan Kalau Lulus Verifikasi Validasi Semua Nanti Segera PBNU Akan Mencarikan Bisnis Untuk PCNU Kebumen Insyaallah Ini Ini Menjadi Salah Program PBNU Cabang-cabang Yang sudah Sudah Solid Itu Kita Akan Carikan Bisnis Untuk Dikerjakan Dengan Supervisi Dari PBNU Nah PBNU PBNU Tidak Dicarikan PBNU Ini Memang Tidak Dianjurkan Untuk Membuat Bisnis Kenapa? Karena Karena Kalau PBNU Membuat Bisnis Itu Nanti Pasarnya Berhimpitan Dengan Pasarnya PCNU Rebutan Pasar Sama PCNU Jadi Pw Pw. 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 Tidak Bikin Bisnis Tapi Nanti PCNU Yang Dicarikan Bisnis Oleh PBNU Itu Nanti Diwajibkan Menyetor Sebagian Keuntungan PBNU PBNU Jadi PBNU Nggak Minta Setoran Apa-apa Nggak Ada Kewajiban Setoran Ke PBNU Hanya Ke PBNU Karena Untuk Koordinasi Tentu Juga Butuh Biaya Nah soal Pilpres sekarang Ya ini memang betul Karena memang apalannya Ya Hanayah ini memang Selalu nanya ke BPNU Ini perlu saya sampaikan ya Kalau Rok Esam Mengatakan jangan buka lapak Sendiri-sendiri Itu apa istilah Balogohnya Itu maksudnya ya Itlakul hazri Jangan buka lapak Sendiri-sendiri artinya jangan buka lapak Itu artinya Itu artinya begitu Artinya apa Artinya jangan jadikan NONI komoditi Untuk jualan Oke Itu artinya Nah apa yang akan kita lakukan Sekarang ini Kita bila diperlukan Memang melakukan aliansi Aliansi dengan berbagai pihak Dalam rangka Dalam rangka Memperjuangkan kepentingan-kepentingan Warga BPNU Nah Kalau mau Minta bocoran Ya Nantilah sebutan lagi Saya habis dari sini Ya Saya nanti habis dikasih Enggak kargoan Saya sudah Sudah Beberapa hari Enggak bisa tidur Ini gara-gara Memproses komunikasi Ini karena mandat Dari BPNU Nanti saya akan lapor Kero Esam Dan kalau sudah itu Pesannya bagaimana Cara Menyampaikannya Bagaimana Nanti jadikan akan Dapat Itu ya Sabar 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 sikit Wah ini masih berapa bulan Masih lapang Dan gak usah kemerungsung Enggak usah metenteng Ini yang penting Enggak usah kemerungsung Enggak usah Metenteng Itu yang penting Kita ini cuma mau lewat kok Pemilu Dan pilpres itu Cuma lewatan Yang harus kita lewati Kita punya tujuan Yang lebih jauh Dan lebih penting Nah Kita harus Lewat dengan selamat Sekarang NU nya selamat Negaranya Selamat NU nya selamat Itu artinya apa NU nya ini Tidak Congkrah Tidak saling bertengkar Di antara Sesama warga Sesama saudara Walaupun Ada kemungkinan Pilihannya beda-beda Jangan sampai Bertengkar Dengan saudara Itu jangan sampai Itu yang pertama Yang kedua Jangan sampai NU ini dijual-jual Seenaknya Itu loh Itu artinya selamat Karena kalau ada orang Mau jual NU pak Itu sekarang Itu gampang Gampang sekali Jual NU itu Pasti lakunya Cuma Kalau kita ini Meneruskan kebiasaan Yang dulu Jualan sendiri-sendiri Itu mesti Tegone Sangat tidak Cucuk Dengan Kebesaran Dan martabat Nahdodul Ulama Kalau NU ini 56,9% Dari seluruh Indonesia Itu mau Sampian hargai Berapa Mau Sampian hargai Berapa Masa cuma Mau dihargai Seamplop Rongamplop Gitu saja Itu menjatuhkan Martabat Namanya Ya Tapi kalau Aliansi lain Kita ini punya Tujuan apa Kita perjuangkan Bersama Itu namanya Aliansi Bukan soal Jual-menjual Jadi Tawar-menawarnya Ini soal Visi Soal agenda Soal tujuan Bersama Bukan soal Jual-beli Itu ya Itu yang Kita Jalankan Sekarang Nah itu Kemana Ya sabar Dikit Sabar Dikit Ya Katanya Nengampel Cedak Kali Wungu Ya Uang-uang Kodonempel Karo NU Nah Kan gitu Panen kates Tumpak Nojaran Neono Itu Kira-kira Begitulah Kira-kira Nah nanti Sedengkan pada saatnya Akan mengerti Sendiri lagi Jadi Nggak usah Nggak usah Rame-rame Nggak usah Ribut-ribut Wungu Wung ini Apa namanya Cuma lewatan saja Kita Konsentrasi pada Tujuan Utama kita Di depan Oke Lah negara Juga harus selamat Negara selamat Itu artinya apa Sistem politiknya Aman Tidak terjadi Kekacauan Itu namanya Selamat Kedua Negara ini Irit Dari apa yang sudah Dicapai Nggak mundur-mundur lagi Ya Negara ini kan berjalan Arahnya jelas ini Sudah ada Namanya Sekarang istilahnya Bukan GBHN Apa ya Ada renbang-renbang Itulah RPJM RPJ Apa itu Itu kan ada Yang sudah dicapai Jangan sampai mundur lagi Yang sudah dicapai Ini harus diteruskan Sampai ke Tujuan itu Namanya Selamat Jadi kalau Kemarin-kemarin Saya bilang Kepentingan NU Terhadap Politik Indonesia Satu-satunya Kepentingan NU Terhadap Politik Indonesia Adalah Keselamatan Bangsa Dan negara Itu dalam Pengertian itu Sistem politiknya Selamat Aman Tidak bubar Tidak kucar kacir Ya Dan perjalanan Agenda-agenda negara Tidak terputus Apalagi Mundur ke belakang Tapi yang sudah dicapai Bisa diteruskan Itu Apa Yang hendak kita Perjuangkan Kita upayakan Di dalam Berbangsa Dan bernegara ini Termasuk dalam Kaitannya Dengan Pemilu Dan Pilpres Selebihnya Sejaringan puter Youtube Sendirilah Itu Saya sudah banyak Ngomong Soal itu Nanti Jangan lihat Sendiri Saya kira Begitu Terima kasih Cukup Benar Teknologi Ini semua Ini semua harus Ikut Dan belajar Secara bersama-sama Kita tahu Tadi disampaikan Di sini Ya Jawa Tengah Sudah Memulai Dan melaksanakan Program itu Meskipun Belum Sempurna Salah satu Contoh Tidak sempurnanya Itu ketika Tadi Mengumumkan Para Pengurus Cabang Yang mendapatkan Penghargaan Nah itu Diumumkan Mestinya Muncul Ini Languna Itu Bertransformasi Ini Manual Mestinya Tadi Diumumkan Pemenang-pemenangnya Nama-nama Pemenangnya Muncul Di layar ini Termasuk Foto-foto Ketua Cabangnya Nah itu Baru Tapi ini Bagian dari Proses lah Nanti Kedepan Seperti itu Ini Bertransformasi Jadi semua Harus ikut Semua harus Sama-sama Belajar Yang kedua Yang tadi Sampaikan oleh Ketua Umum Kadirisasi Harus jalan Ukurannya Cabang Wilayah Sukses itu Berapa kali Melaksanakan Kadirisasi Sesuai dengan Peraturan Perkumpulan Sebagai turunan Dari ADART Ikut Sampai Pedato Allah Akbar Allah Akbar Tapi Kadirisasinya Tidak pernah Dilaksanakan Yaitu Bisa dikatakan Cabang Belum berhasil Berapa kali Cabang Menyelenggarakan Kadirisasi Sesuai dengan Urutannya Dan Didukung oleh Seluruh Lembaga Dan badan Utunum Yang ada Jadi Kadirisasi Ini harus Dilakukan Sebab Kadirisasi Berjalan Maka Pengurus-pengurus NO itu Adalah Pengurus Yang Kompeten Memiliki Keahlian Ketika Ada Isarat Isarat Itu Paham Tidak usah Takon Mane Takon Kadang-kadang Cuma Penegasan Padahal Seru Jadi Kalau Tanya Sudah Tahu Tentu NO Tadi Keselamatan Bangsa Kalau Diteruskan Keselamatan Bangsa Itu Gimana Ya Nanti Yang Terpilih Yang Tidak Berpotensi Tukaran Kan Kadang Bupati Ambil Wakil Bupati Waktu Kampanye Rukun Pada Jadi Tukaran Ojo Milik Calon Presiden Yang Ini Isong Gak Selamat Tawa Presiden Ambil Presiden Tukaran Krono Mungkin Basis Dukungannya Beda Ini Contoh Kadang Misalnya Paham Kita Terus Tidik Jadi Sampai Ya Saiki Rukun Tapi Sudah Ditukaran Potensi Itu Mungkin Saja Muncul Nanti Kalau Sudah Terpilih Sing Siji Seneng Tahlil Sing Siji Pura Pura Seneng Tahlil Misalnya Misal Misal Ya Sekarang Rukun Tapi Jadi Apa Posisinya Cuma Wapres Itu Penonton AWDW Nomor langsung Di video Itu Termasuk Keselamatan Bangsa Dari Situ Halo Maaf Terus Yang Ketiga Terus Kedrisasi Jalan Kemudian Pengurus Pengurusnya Memang Memiliki Kemampuan Sesuai Dengan Jenjang Pengkaderannya Insyaallah PBNU Juga Akan Enak Enak Karena Karena Pengurusnya Pendidikan Sampai Ke Eselon 2 PDPKPNO Itu Eselon Yang Dibawa Untuk Ranting Dan MPC PMKNO Baru Untuk Cabang Sama Wilayah AKN Baru Untuk Eselon 1 Di PBNU Jadi Ini Laksana Pemerintahan Kalau Begitu Kan Enak Sudah Dibisi Itu Ambil Ketua Umum Ini Gak Takun Mana Paham Oh Selamat Selamat Ya Pikiran Paham Ya Nah Kemudian Yang Ketiga Adalah GKMNO Tadi Itu Sebagai Wadah Bagi Semua Program Karena Sasarannya Langsung Keluarga Saya Tidak Mulang Lagi Tapi Ini Harus Kita Sukseskan Secara Bersama Sama Jelas Kemudian Yang Terakhir Kemandirian Ekonomi Kalau Hasil Muktamar Disebutnya Itu Tadi Elaborasinya Macem-macem Bumnu Tadi Sudah Ditanya Dan Usaha-usaha Yang Sekarang Jalan Baik Di Tempat Wilayah Macabang Itu Diteruskan Tapi PBNU Akan Memberikan Frame Usaha Yang Baru Yang Itu Nanti Bisa Ditindak Lanjuti Sampai Tingkat MBC Jelas Jadi Empat Itu Apa Yang Jadi Perbincangan Kita Disini Semangat Disitu Dan Yang Penting Kita Sebagai Perkumpulan Memang Harus Baris Ada Wiro Islam Itu Kita Tindak Lanjuti Di Tempat Masing-masing Saya Kira Itu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Nonton Kurang-kurangi